Intro Milyaran tahun yang lalu ketika Big Bang membentuk alam semesta, terbentuklah dua planet yang sangat identik namun terpisahkan oleh alam yang berbeda. Kita menyebutnya dunia paralel. Keduanya memiliki sistem kehidupan yang sama, tetapi berevolusi menjadi spesies dominan yang berbeda. Salah satunya dikenal dengan sebutan bumi yang saat ini dihuni oleh manusia. Satunya lagi dikenal dengan sebutan planet kucing yang diisi oleh spesies kucing. Karena keunggulan evolusi, spesies di planet kucing memiliki kemampuan untuk merubah bentuk fisiknya, serta menciptakan portal untuk memasuki dunia paralel. Rahasia tersebut telah tersimpan untuk waktu yang cukup lama, hingga suatu ketika seorang pemuda dari bumi mengetahuinya. Dia adalah pemuda bernama Cian yang hidup dalam kesendirian. Kemampuan sosialnya sangat buruk dan banyak yang mengira bahwa dia bermasalah. Baginya berinteraksi dengan hewan jauh lebih mudah. Tidak seperti kebanyakan orang, Cian tidak bergantung pada smartphone dan hanya menggunakan ponsel lipat untuk berkomunikasi. Dia tidak tertarik dengan hubungan percintaan dan hanya punya satu teman bernama Zihao, seorang dokter hewan yang sangat menyayangi binata. Cian menghabiskan waktunya untuk mengelola toko buku yang terletak di samping rumahnya. Dia juga pandai menulis dan beberapa karyanya sudah diterbitkan. Suatu hari, Cian menyelamatkan seekor kucing putih yang hampir tertabrak mobil dan dia merawatnya dengan baik. Keesokan harinya, Cian dibuat kaget oleh gadis tanpa busana yang tiba-tiba muncul di dalam rumahnya. Cian tidak menyadari bahwa gadis tersebut adalah kucing yang sebelumnya dia selamatkan. Setelah membungkusnya dengan pakaian, Zihao datang ke rumah dan menyimpulkan bahwa gadis tersebut bersikap aneh karena lupa ingatan. Sikapnya jelas seperti kucing, namun dalam bentuk manusia. Satu hal yang tidak berubah adalah luka di kakinya yang belum sembuh. Cian dengan sikapnya yang tidak acuh mempercayakan gadis tersebut kepada Zihao. Gadis itu pun pada akhirnya dibawa ke rumah sakit hewan tempat Zihao bekerja. Setelah lukanya diobati, gadis itu melihat hewan peliharaan yang terkurung dan merasa iba. Dia dengan cepat beradaptasi dan menemukan cara untuk mengeluarkan mereka sebelum akhirnya pergi tanpa sepengetahuan Zihao. Melihat kekacauan tersebut, Zihao meminta Cian untuk membantunya mengumpulkan kembali hewan yang pergi. Sementara itu, gadis kucing mencari tempat sepi untuk mengaktifkan portal. Namun ternyata dia tidak bisa pulang ke tempat asalnya dan tangannya tiba-tiba terikat oleh gelang misterius. Di tengah kebingungan tersebut, gadis itu bertemu dengan sesama spesiesnya yang sudah lama tinggal di bumi. Dia adalah Pamanfu yang dengan baik hati berusaha menjelaskan semuanya. Sebagai ras kucing, mereka akan punya kekuatan untuk berubah menjadi manusia saat memasuki planet bumi. Tetapi kemampuan tersebut tidak stabil, kecuali dirinya yang mendapat tugas untuk mengawasi kaumnya di bumi. Pamanfu menjelaskan bahwa mereka yang datang ke bumi dan terlibat dengan kebaikan manusia, maka mereka harus membalas kebaikan manusia tersebut sebelum dapat kembali. Gelang yang mengikat gadis itu adalah bukti dan akan hilang setelah mengabulkan permintaan orang yang telah membantunya. Kasusnya sangat langka dan hanya berlaku kepada manusia yang pantas. Manusia yang memiliki rasa kasih sayang dan ketulusan yang besar terhadap kucing. Gadis kucing itu tidak mendapat peringatan sebelumnya dan kelalaian tersebut hampir merusak identitas kaumnya yang ada di bumi. Untunglah, Pamanfu dengan cepat menjelaskan situasinya dan gadis itu bisa beradaptasi dengan cepat. Tahu harus berbuat apa, gadis kucing kembali menemui Qian dan menjelaskan semuanya. Cian tidak percaya sebelum akhirnya dia pergi dengan kaget ketika gadis itu berubah menjadi kucing tepat di hadapannya. Sepulangnya ke rumah, Cian kembali dihadapkan dengan gadis kucing yang terus berusaha mengabulkan permintaannya. Dia bisa mengabulkan apapun seperti harta, jabatan, kebahagiaan, dan sebagainya kecuali kebangkitan orang yang sudah mati. Satu hal yang menjadi masalahnya adalah Cian sama sekali tidak memiliki keinginan apapun dalam hidupnya. Setelah berkali-kali gagal mengabulkan keinginan Cian, gadis itu mengantuk dan akhirnya tertidur di sofa di mana Cian menyelimutinya. Keesokan harinya, Cian berusaha menghadapi gadis itu dengan sabar karena mau bagaimanapun dia adalah kucing yang terkadang bisa menjengkelkan. Dia juga menerapkan beberapa ilmu untuk melatihnya. Hingga suatu ketika, gadis itu merusak buku Cian dan membuatnya marah. Pergilah, ucap Cian dengan kesal. Gadis itu mengejar Cian saat dia membuang sobekan buku yang rusak. Lalu terdiam menyadari kesalahannya. Tidak lama kemudian, Cian melihat gadis kucing itu bersusah payah berusaha memperbaiki bukunya. Cian datang menghampiri dan gadis kucing itu langsung meminta maaf kepadanya. Gadis itu berjanji akan segera pergi dan meminta Cian untuk memberitahunya jika punya permintaan. Tidak tega menelantarkannya, Cian mengizinkannya untuk tinggal sementara. Hari berlalu, gadis kucing itu perlahan merubah hari-hari yang membosankan dalam hidup Cian. Gadis itu seperti anak-anak, tidak bisa diam dan selalu tertarik dengan hal baru. Setelah menonton beberapa acara TV, gadis itu memutuskan untuk membuat nama panggilan manusianya. Tetapi Cian kurang menyukainya karena terlalu panjang. Valerie, Edward yang lahir di malam penuh cahaya bulan, musuh bebuyutan tikus penjaga planet kucing. Begitulah dia membuat namanya. Suatu ketika, gadis kucing menceritakan kondisinya kepada Pak Manfu. Dia juga bertanya tentang kebutuhan sosial manusia dan arti cinta. Pak Manfu menjelaskan bahwa hubungan manusia dibagi menjadi hubungan keluarga, teman, dan kekasih. Tetapi manusia paling dekat dengan namanya cinta. Definisi cinta manusia menurut Pak Manfu adalah ketika pria berhadapan dengan wanita, mereka akan merasa malu, gugup, tidak fokus, wajah memerah, jantung berdegup kencang, dan menghasilkan semacam percikan kehangatan. Mendengar hal itu, gadis kucing mendapat ide untuk menjodohkan Cian dengan gadis penjaga toko bunga bernama Meng Meng, tetangga mereka. Dengan dalih memintanya untuk mengajari memasak, gadis itu membawa Meng Meng ke rumah dan menyusun rencana supaya dia terkurung bersama Cian di gudang, berharap benih cinta akan tumbuh di antara mereka. Namun, rencana itu tidak berhasil. Walau pada kenyataannya, Meng Meng sudah lama menaruh perasaannya kepada Cian. Tidak menyerah, gadis itu memaksa Cian datang ke danau dan mengancam akan membuang ikan mas kesayangannya. Rencananya kali ini adalah menenggelamkan Cian supaya dia memohon kepadanya untuk diselamatkan. Namun, lagi-lagi rencananya gagal karena dialah yang tenggelam dan harus diselamatkan. Pada akhirnya, gadis itu mendapat teguran keras dari Cian yang ternyata mengkhawatirkannya. Cian menyuruhnya untuk mandi supaya tidak masuk angin. Tetapi gadis itu takut karena masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Tidak habis akal, Cian memancing perhatian gadis kucing itu dengan spons jaring yang lucu dan akhirnya dia mau mandi sementara Cian menyiapkan pakaian baru untuknya. Di hari itu, Cian mengizinkan gadis kucing untuk tinggal di rumahnya selama yang dia inginkan. Tetapi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Cian juga memberikan nama baru untuknya, yaitu Xiaosu yang dia ambil dari sejarah tiga kapal karam besar. Setelah melihatnya hampir tenggelam di danau, Cian berharap nama tersebut dapat memberikan perlindungan untuknya. Di satu kesempatan, Xiaosu melanggar salah satu peraturan yang harus dipatuhi. Dia tidak sengaja melihat buku harian dan foto Cian bersama seseorang yang ternyata menyimpan masa lalu kelam. Xiaosu pergi dengan kesal karena Cian tidak mau mendengar penjelasannya dan akhirnya dia bertemu dengan Pak Manfu. Xiaosu berkata bahwa sepertinya dia sedang sial karena target balas budinya tidak memiliki keinginan sama sekali. Pak Manfu menjelaskan bahwa Cian hanya belum menyadari keinginan terbesarnya. Setelah bercerita bahwa dia tidak sengaja membuka buku harian Cian, Pak Manfu berkata bahwa manusia itu sangat menghargai buku harian dan rahasia yang terkandung di dalamnya sama seperti kucing yang tidak suka bagian tubuhnya disentuh sembarangan orang. Di hari itu, Xiaosu merenungkan perkataan Pak Manfu tentang pepatah manusia yang berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua terjadi karena suatu alasan dan karena itulah dia menasihati Xiaosu untuk tetap bersabar. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Xiaosu terpancing oleh bau minuman beralkohol yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia masuk ke dalam klub, meneguk beberapa gelas minuman dan akhirnya mabuk. Telinga kucing dan ekornya perlahan muncul menarik perhatian orang-orang. Xiaosu terkejut saat menyadari itu dan dia pergi ketika sekelompok pria mulai mengikutinya. Untunglah, Cian menemukannya saat bersembunyi setelah bersusah payah mencarinya kemana-mana. Sesampainya di rumah, Xiaosu meminta maaf atas semua kesalahan yang dia perbuat di hari itu dan berjanji tidak akan mengulanginya. Begitu juga dengan Cian yang meminta maaf karena seharusnya dia mendengar semua penjelasannya. Di suatu hari, Cian dan Xiaosu membantu remaja yang sedang diganggu oleh sekelompok orang. Dia adalah Liang-Liang, pelanggan setia toko buku Cian. Setelah berhasil membela diri dan pergi ke kantor polisi, para pengganggu itu pun akhirnya ditangkap karena kedapatan membawa senjata. Di kantor polisi, Cian bertemu dengan kakak Liang-Liang yang ternyata adalah teman lamanya di sekolah, namanya Ming-Ming, dan dia sangat berterima kasih sebelum akhirnya saling bertukar kontak. Kesokan harinya, Xiaosu dalam bentuk kucingnya tidak sadar setelah melayani seorang pelanggan dan membuatnya terkesan. Pelanggan itu merekam momen langkah tersebut sebelum akhirnya Xiaosu pergi meninggalkannya dan berubah menjadi manusia. Tidak lama dari itu, Xiaosu pergi ke penatu dan bertemu dengan pria misterius yang mengenalkan dirinya sebagai Lin Mo. Tetapannya menunjukkan bahwa dia sepertinya mengenal Xiaosu, namun ternyata dia hanya salah mengira. Hari berikutnya, Xiaon terkejut karena tokonya tiba-tiba menjadi viral setelah video Xiaosu sebelumnya tersebar ke internet. Xiaosu kembali dalam bentuk kucingnya berusaha membuat orang-orang lebih terkesan, tetapi pada akhirnya Xiaon mengusir mereka dan menutup tokonya. Xiaosu marah karena menurutnya itu adalah peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Xiaosu peduli karena sebelumnya dia tahu Xiaon sedang kesulitan untuk membayar uang sewa rumah dan tokonya. Xiaon membentaknya berkata bahwa itu hanya akan merepotkan. Selain itu, dia tidak suka jika esensi toko buku peninggalan kakeknya berubah menjadi tempat yang bukan seharusnya. Di hari itu, Xiaosu yang bingung menemukan detektif lokal yang bisa membantunya mencari tahu keinginan Xiaon. Namun, dia tidak punya cukup uang untuk menyewa jasanya. Xiaosu berusaha mencari uang dengan bekerja paruh waktu. Dia sempat ditipu oleh seseorang yang berjanji akan menjadikannya model setelah membayar sejumlah uang. Tidak sampai di situ, sisa uang koin yang dia miliki jatuh ke dalam God. Alhasil, semua jerih payahnya di hari itu menjadi sia-sia. Selalu ada pertengkaran di antara Xiaon dan Xiaosu. Tetapi itulah yang memperkuat hubungan mereka. Di malam itu, Xiaon meminta maaf karena telah membentaknya. Begitu juga dengan Xiaosu yang meminta maaf karena telah bertindak sesuka hati. Untuk mengatasi kekacauan sebelumnya, Xiaon memutuskan untuk memberitahu orang-orang bahwa kucing viral yang ada di tokonya sudah pergi. Suatu hari, Mingming datang ke toko buku dan bertemu dengan Zihao. Sebelumnya mereka juga pernah bertemu dan Zihao menyukainya pada pandangan pertama. Zihao tidak menyangka bahwa Mingming juga ternyata mengenal sahabatnya Xiaon. Saat itu, Mingming mengajak mereka untuk pergi di mana Xiaosu dengan semangat menerimanya. Xiaon terpaksa harus ikut dan akhirnya mereka pergi untuk makan bersama sebelum akhirnya bernyanyi di tempat karaoke. Di sana, Xiaosu tidak sengaja meminum minuman beralkohol ketika Xiaon tidak ada di sampingnya. Xiaosu segera pergi ketika telinga dan ekornya mulai muncul. Xiaon yang menyadari itu pamit dan segera mencarinya. Untunglah, dia datang di waktu yang tepat dan segera membawa Xiaosu ke minimarket untuk membeli obat pengar. Di malam itu hujan turun dan Xiaon tidak bisa menemukan obatnya. Untuk menutupi identitas Xiaosu, Xiaon membelikan jas hujan bertelinga binatang untuknya dan dia sangat menyukai itu. Dari kejauhan, Mingming memperhatikan kedekatan mereka dan dia tersenyum. Perasaannya untuk Xiaon memang tidak terbalaskan, tetapi dia menerimanya dengan lapang dada. Suatu hari, Xiaosu kembali dipertemukan dengan Lin Mo yang datang untuk membantunya. Saat itu dia sedang kesulitan menghadapi sekelompok pengganggu dan untunglah Lin Mo bisa mengatasinya. Sejak saat itu, mereka mulai saling mengenal dan akhirnya bekerja di tempat yang sama. Waktu berlalu dan terungkap bahwa Lin Mo terlilih tutang karena suatu alasan. Rentenir selalu mengejarnya hingga suatu ketika dia babak belur karena tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu. Xiaosu yang menemukannya meminta bantuan Xiaon dan akhirnya mereka merawatnya dengan baik. Lin Mo sudah banyak mendengar cerita tentang Xiaon dari Xiaosu dan ini pertama kalinya mereka bertemu. Bagaimanapun, Lin Mo sangat berterima kasih kepada mereka. Suatu hari, Xiaon mendapat kabar bahwa gurunya saat di SMA meninggal dunia. Dia adalah satu-satunya guru yang bisa memahami penderitaannya. Dialah pria di foto yang pernah dilihat Xiaosu sebelumnya. Di hari pemakaman, Xiaosu berkata kepada Zihau bahwa dia tidak bisa membedakan Xiaon ketika sedih maupun senang karena sikapnya selalu dingin. Xiaosu juga bercerita bahwa dia pernah melihat Xiaon bertemu dengan ibunya. Xiaosu terkejut karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Xiaosu bercerita bahwa ayah Qian meninggal saat dia masih SD. Ibunya pergi demi menikahi pria kaya raya dan sama sekali tidak peduli kepada Qian yang kemudian tubuh besar bersama kakeknya. Saat masuk kuliah, kakeknya juga meninggal dan sejak saat itu dia hidup dalam kesendirian mengabdikan diri untuk toko buku kecil peninggalan kakeknya. Xiaosu akhirnya mengerti kenapa Qian begitu dingin dan sulit didekati. Satu hal yang dia percaya adalah Qian memiliki hati yang begitu hangat meski terlihat dingin dari luar. Di hari itu sepulangnya dari pemakaman Qian membawa Xiaosu ke rumah lama kakeknya dan mereka bermalam di sana. Di malam itu Qian dengan sedih merusak beberapa barang. Benda-benda ini sudah tak terpakai jawab Qian kepada Xiaosu yang bertanya kepadanya. Xiaosu menghentikannya karena tahu sebenarnya Qian sedang sedih dan pada akhirnya mereka duduk bersama sambil bercerita. Qian bercerita tentang orang-orang terdekatnya yang perlahan terus pergi meninggalkannya. Sementara Xiaosu bercerita tentang kakak perempuannya yang meninggal pada usia 28 tahun jika dihitung berdasarkan waktu di dunia manusia. Kakak Xiaosu adalah sosok penyayang yang sangat berarti baginya. Tetapi kemudian dia mengalami kecelakaan di bumi dan tidak kembali. Orang tuanya mulai berpura-pura setiap hari seolah tidak ada yang terjadi. Mereka berusaha tidak memikirkannya atau bahkan membahasnya meski tidak pernah bisa melupakannya. Mendengar hal itu Qian merasa bahwa dia harus belajar lebih banyak lagi untuk mengikhlaskan mereka yang sudah pergi. Hari berikutnya Lin Mo datang menemui kenalannya untuk mencari informasi tentang seseorang dan terungkap bahwa sebenarnya dia juga berasal dari planet kucing. Lin Mo datang untuk mencari sosok manusia yang telah membunuh pacarnya yang ternyata adalah kakak Xiaosu. Itulah mengapa dia terkejut saat pertama kali bertemu dengan Xiaosu yang sangat mirip dengan kekasihnya. Mengejutkannya informasi yang dia dapat mengenai pembunuh kekasihnya itu adalah Qian. Di sisi lain Qian pergi ke sekolah lamanya bersama Xiaosu. Qian bercerita bahwa dia dulu pernah bertemu kucing putih tetapi tidak lama kemudian meninggal. Orang-orang mengira bahwa kucing itu mati keracunan dan menyalahkan Qian yang selama ini selalu memberinya makan. Qian hanya bisa diam ketika orang-orang mulai membulinya. Tidak mudah baginya untuk membela diri karena orang-orang hanya ingin percaya dengan apa yang mereka percayai. Sosok pendiam sepertinya yang selalu menyendiri, gemar menulis novel tentang pembunuhan, siswa dengan latar belakang broken home, semua itu menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk menyalahkannya. Meski gurunya sudah berusaha membantu, gosip mulai menyebar dan Qian akhirnya dikenal sebagai psikopat yang membunuh binatang demi kesenangan. Kucing putih yang dimaksud Qian adalah kakak Siosu tapi mereka belum menyadarinya. Di suatu malam, hujan turun diikuti dengan suara petir yang begitu kencang. Siosu meringkuk ketakutan di kamarnya mengundang Qian untuk segera mendekatnya dalam pelukan. Hari berikutnya, Lin Mo terus menunggu kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Qian hingga suatu ketika dia berusaha mencelakainya. Namun, apa yang dia lakukan malah melukai Siosu hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Dokter yang merawatnya bernama Luo, kakak kelas Qian saat SMA yang juga dikenal baik. Di malam yang tidak terduga itu, dokter Luo bercerita bahwa dia tidak pernah melihat Qian sepeduli itu kepada orang lain. tindakannya saat membantu Siosu jelas sangat berbeda dengan Qian yang dia kenal 10 tahun lalu. Qian sangat berterima kasih karena baik dulu maupun sekarang, dokter Luo selalu hadir untuk membantunya saat dalam kesulitan. Waktu berlalu, Siosu belum sepenuhnya pulih dan Qian senantiasa merawatnya sebaik mungkin. Di satu kesempatan, Lin Mo datang menjemput Siosu untuk membahas pekerjaan. Saat itu, dia meminta maaf meski Siosu tidak mengerti dengan maksud perkataannya. walau begitu, Lin Mo masih belum menyerah untuk membalaskan dendamnya kepada Qian. Di suatu hari, Lin Mo datang menemui kenalannya untuk membeli sebuah ramuan yang bisa mempertahankan wujud manusianya lebih lama. Tidak seperti Siosu yang terikat dengan kontrak balas budi, perubahan wujudnya jauh lebih stabil. Ramuan itu sangat berguna tetapi juga memiliki efek samping di mana penggunanya akan kehilangan indera penciuman dan aroma khasnya sebagai spesies kucing. Karena itulah, baik Lin Mo maupun Siosu tidak saling menyadari bahwa mereka adalah satu spesies yang sama. Suatu ketika, Qian dihadapkan dengan Zhang Yi, putra tiri ibunya. Dia berasal dari keluarga kaya raya dan memiliki perusahaan penerbit buku ternama. Dia sangat iri kepada Qian yang pandai menulis dan banyak menciptakan karya buku. Meskipun Zhang Yi hidup bergelimang harta, dia merasa tidak puas karena impiannya sebagai penulis tidak berjalan lancar. Karena itulah, dia berusaha untuk menjatuhkan Qian tapi tidak pernah berhasil. Satu hal yang membuat Qian merasa sakit hati adalah fakta bahwa ibu kandungnya lebih peduli kepada Zhang Yi dan keluarga barunya yang bisa memberinya kemewahan. Hati Qian hancur ketika sang ibu dengan terang-terangan berkata bahwa dia akan mengganti semua kesalahannya dengan uang seolah itu bisa mengubati semua rasa sakitnya. Dia benar-benar dibutakan oleh harta dan Qian sangat kecewa kepadanya. Setelah apa yang terjadi, Qian terus menyembunyikan rasa sakitnya seorang diri. Xiaosu yang melihat berusaha menyadarkannya berkata bahwa dia tidak sendirian. Untuk pertama kalinya, Qian akhirnya menyadari bahwa dia memiliki sosok yang senantiasa berada di sisinya. Dia terjatuh dalam pelukan dan berterima kasih kepada Xiaosu atas semua perbuatannya selama ini. Hari demi hari, perasaan Xiaosu untuk Qian terus tumbuh. Xiaosu mulai menyadari bersama siapa dia akan bahagia, bersama siapa dia akan merasa terlindungi, bersama siapa dia bisa membagikan kesedihannya. Dan semua jawaban itu adalah Qian, sosok manusia yang berhasil memikat hatinya. Xiaosu menyatakan perasaannya, tetapi Qian tidak menanggapi meski sebenarnya dia merasakan hal yang sama. Ada penghalang yang begitu besar sehingga dia memilih untuk membatasi dirinya. Karena cepat atau lambat, Xiaosu akan pergi meninggalkan dunia dan kembali ke tempat asalnya. Sedih merasa telah ditolak, Xiaosu menceritakan masalahnya kepada Pak Manfu. Xiaosu mendapat nasihat bahwasannya konsep cinta di dunia manusia itu menanggung tanggung jawab besar sehingga tidak mudah bagi mereka untuk mengakuinya. Pak Manfu hanya berpesan bahwa sebaiknya Xiaosu tetap bersabar. Di sisi lain, setelah lama menyembunyikannya, Ming Ming mengungkapkan bahwa sebenarnya dia menyukai Qian tetapi dia merasa bersalah karena selama ini tidak pernah membantunya. Qian tidak menyalahkannya tetapi dia juga tidak bisa menerima pernyataan cintanya. Meski begitu, mereka akhirnya tetap berteman. Di hari itu, setelah bertemu dengan Lin Mo yang sedang berduka atas kepergian kekasihnya, Xiaosu tidak sengaja meminum alkohol dan identitasnya hampir terungkap. Sialnya, ketika dia berubah menjadi kucing, seseorang menangkapnya lalu membawanya ke suatu tempat di mana banyak sekali kucing ditahan dan peralatan medis. Xiaosu berhasil melarikan diri tetapi akhirnya dia pingsan dan terbawa muatan menuju sebuah pulau. Untunglah, seorang awak kapal mau meminjamkan ponselnya kepada Xiaosu dan akhirnya dia bisa memanggil Cian yang saat itu juga sedang panik mencarinya. Dengan bantuan Pak Manfu, Cian memohon kepada nelayan setempat untuk menyewakan kapalnya supaya dia bisa segera menjemput Xiaosu. Meski awalnya terus menolak, nelayan itu akhirnya bersedia setelah melihat kegigihan Cian saat membujuknya. Di malam itu mereka pun bertemu dan Cian menyadari bahwa dia belum siap untuk kehilangan Xiaosu. Setelah mengakui perasaannya mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Cian menjadi lebih terbuka dari biasanya alasan kenapa selama ini dia hidup menyendiri dibicu oleh kepergian orang-orang yang dia sayangi sehingga akhirnya dia berpikir jika semuanya akan pergi lebih baik dia tidak memilikinya sedari awal. Namun semua itu berubah ketika Xiaosu hadir dalam kehidupannya. Di satu kesempatan Lin Mo kembali datang untuk membalaskan dendamnya kepada Cian. Kali ini dia berusaha menyerangnya saat tertidur namun tak disangka ada semacam segel yang melindunginya. Lin Mo terkejut dan akhirnya dia pergi untuk menyelidiki kejadian tersebut. Setelah apa yang terjadi Xiaosu bercerita tentang orang yang pernah menangkapnya kepada Cian dan akhirnya mereka sepakat untuk menyelidiki kasus itu lebih dalam lagi. Waktu berlalu dan hubungan Xiaosu berjalan lancar seperti sepasang kekasih pada umumnya. Begitu juga dengan Ming Ming dan Zihau yang akhirnya resmi menjalin hubungan setelah melewati kisah-kisah romantis. Di sisi lain Lin Mo tidak menyangka akhirnya akan seperti itu. Dia sangat ingin membalaskan dendamnya kepada Cian tapi tidak bisa melakukannya di hadapan Xiaosu. Sementara itu Xiaosu akhirnya datang menemui detektif lokal sebelumnya tapi kali ini dia menyewa jasanya untuk membantunya menyelidiki kasus pemburuan kucing. Hari berlalu Pak Manfu datang menjemput seseorang dari dunia kucing yang ternyata adalah ayah Xiaosu. Dia datang setelah mendapat kabar bahwa putrinya itu hidup berdampingan dengan manusia yang dimana itu jarang terjadi dan menjadi sesuatu yang dianggap tabu. Ayah Xiaosu segera menemui putrinya yang menolak untuk pulang dan merasa bahwa hubungannya dengan Cian akan berjalan lancar. Selain itu dia juga memiliki kontrak yang belum diselesaikan. Pada akhirnya ayah Xiaosu terpaksa harus tinggal di rumah Cian seperti halnya calon mertua yang sedang mengamati sikap dan perilaku calon menantunya. Awalnya dia tidak percaya kepada Cian dan selalu mendesaknya untuk segera memohon permintaan agar putrinya bisa kembali. Namun setelah melihat ketulusan dan kasih sayang Cian terhadap putrinya dia akhirnya mengerti kenapa Xiaosu sangat mencintainya. Satu hal yang masih mengganjal di hatinya adalah fakta bahwa mereka berasal dari dunia dan jalan yang berbeda. Mengetahui hal itu Pak Manfu berkata kepada ayah Xiaosu bahwa itu adalah kekuatan cinta. Bahagia saat bersama dan sedih saat berpisah tak peduli siapa dan dari mana asalnya. Ayah Xiaosu hanya khawatir bahwa hubungan mereka tidak akan memiliki akhir. tetapi Pak Manfu menjelaskan bahwa mereka tidak punya hak untuk menilai kecuali jika mereka pergi ke masa depan dan melihatnya. Bagaimanapun hasilnya nanti kebahagiaan saat inilah yang harus dipertahankan. Di satu kesempatan Lin Mo akhirnya tahu bahwa Xiaosu berasal dari dunia kucing setelah mengetahui keberadaan ayahnya di bumi. Lin Mo datang menemui ayah Xiaosu dan berkata kepadanya bahwa Xiaon adalah pembunuh putrinya dan mengajaknya untuk ikut balas dendam. Ayah Xiaosu tidak percaya dan yakin bahwa Xiaon bukan pelakunya. Kepergian putrinya itu membuatnya sedih tapi dia tidak akan membiarkan dirinya dibutakan oleh dendam. Lin Mo kecewa dan dia pergi meninggalkannya. Setelah mencari tahu tentang segel kucing Lin Mo mengungkapkan jati dirinya kepada Xiaosu dan memintanya untuk mencari sebuah benda yang berkaitan dengan segel tersebut. Menurut legenda segel itu biasanya melekat pada suatu benda dimana pemiliknya akan dilindungi oleh semacam mantra. Lin Mo yakin Xiaon memilikinya dan karena itu dia meminta Xiaosu untuk mengambilnya dengan alasan bahwa segel tersebut bisa merubah spesies kucing menjadi manusia seutuhnya. Xiaosu bahagia mendengar hal itu dan dia dengan semangat berusaha mencarinya meski hanya mendapat petunjuk bahwa benda tersebut terlihat seperti barang kuno. Xiaosu menemukan penanda buku antik dan merasa bahwa itu adalah segel kucing yang dimaksud sementara Xiaon tidak tahu apa-apa tentang itu dan membiarkan Xiaosu untuk menyimpannya. Setelah tahu Xiaon tidak lagi memiliki perlindungan Lin Mo segera melancarkan aksinya tetapi gagal karena Xiaosu datang menghentikannya. setelah apa yang terjadi Xiaon berhasil bertahan hidup dan akhirnya dia tahu motif Lin Mo yang sebenarnya. Dia juga tahu bahwa kucing putih yang dia temui di masa lalu adalah kakas Yosu kekasih Lin Mo. Xiaon mengerti kenapa Lin Mo bertindak seperti itu dan dia memaafkannya. Pada akhirnya setelah kesalahpahaman itu diluruskan semuanya sepakat untuk mencari tahu pelaku yang sebenarnya. Xiaosu menyadari bahwa Lin Mo melakukan itu demi kakaknya dan dia berterima kasih tapi dia tidak bisa memaafkan perbuatannya terhadap Xiaon. Setelah apa yang terjadi ayah Xiaosu memutuskan untuk pulang dan mempercayakan semuanya kepada Xiaon. Setelah melakukan berbagai investigasi Xiaosu dan yang lainnya akhirnya menemukan petunjuk di mana mereka menemukan komunitas jual-beli kucing hasil curian. Ketika mereka berusaha menyelidikinya lebih dalam Xiaon dan teman-temannya diserang oleh Oknum di komunitas tersebut yang tidak terima kelompoknya diselidiki. Di tengah-tengah kekacauan itu Xiaosu datang melindungi Xiaon dari pukulan yang kemudian membuatnya terluka parah. Keadaan semakin rumit ketika Xiaosu membutuhkan doner darah dan harus segera dioperasi tetapi dokter mengidentifikasi bahwa golongan darahnya tidak biasa dan hanya keluarga yang bisa mendonorkannya. Pak Manfu datang mengenalkan dirinya sebagai kerabat Xiaosu namun sumbangan darah darinya ternyata tidak banyak membantu karena keadaan Xiaosu semakin kritis. Pada akhirnya Xiaosu memutuskan untuk membuat permohonan demi menyelamatkan Xiaosu. Pak Manfu menjelaskan bahwa ada konsekuensi yang harus dia terima tetapi Xiaen tidak peduli karena dia tidak mau kehilangan Xiaosu. Dari lubuk hatinya yang paling dalam Xiaen memohon agar Xiaosu bisa selamat dan sadar. Keinginannya terkabul tetapi semuanya berubah menjadi hampa. Semua ingatan tentang Xiaosu di dunia manusia menghilang dan jalan hidup mereka yang pernah berhubungan dengannya berubah. Xiaosu terbangun di suatu tempat dan bingung mendapati dirinya tidak dikenali oleh siapapun kecuali ras kucing yang sama sepertinya. Dia datang menemui Pak Manfu yang menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena keinginan Xiaen untuk menyelamatkannya. Walaupun berat itu adalah kenyataan yang harus dihadapi Xiaosu. Tidak menyerah Xiaosu berusaha membangun kembali hubungannya dengan Xiaen dan juga teman-temannya yang lain. Tidak mudah memang tetapi Xiaosu terus menghadapi itu dengan sabar hingga akhirnya Xiaen perlahan melihat kepingan ingatannya yang hilang. Dahulu kala seorang gadis dari suku kucing mewarisi posisi pengawas bagi kaumnya. Tetapi dia mengalami kecelakaan saat berada di bumi. Dia diselamatkan oleh seorang pemuda dan harus mengabulkan permintaannya sebelum kembali. Dalam prosesnya mereka berdua saling menyukai dan sepakat untuk tidak membahas apapun tentang keinginan agar mereka bisa terus bersama. Mengetahui hal itu tetua planet kucing datang menemui mereka dan mengancam pemuda itu untuk membuat permohonan. Teman dari pemuda itu mengetahui keinginan aslinya dan diam-diam memberitahu tetua. Keinginan pemuda itu adalah membuat desanya makmur dan semua orang bisa melanjutkan hidup. Keinginan itu terkabulkan dan gadis kucing dibawa kembali ke tempat asalnya. Setelah apa yang terjadi gadis kucing itu menolak untuk menjadi pengawas dan akhirnya dikurung. Dia terus teringat dengan kekasihnya dan menjadi depresi. Pada akhirnya gadis itu mengetahui bahwa usianya tidak lama lagi. Dia diam-diam berubah menjadi manusia demi melihat kekasihnya untuk terakhir kali dan memberinya sebuah kenang-kenangan. Gadis kucing itu kembali dan meninggal dengan penuh penyesalan. Di masa sekarang Shiosu terus berusaha menggapai kembali kehidupannya yang ada di bumi. Dia menjalin hubungannya dari awal bersama orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya. Ketika kondisinya semakin tidak stabil Shiosu harus segera pergi karena dia tidak bisa mempertahankan wujud manusianya lebih lama seperti dulu. Shiosu mengembalikan penanda buku sebelumnya kepada Chian sebagai kenang-kenangan dan cahaya tiba-tiba muncul saat mereka menyentuhnya. Semua ingatan tentang Shiosu kembali dan tidak lama dari itu seorang wanita datang menghampiri mereka dari balik cahaya. Dia adalah Mosi seorang legenda dari suku kucing yang juga pernah mencintai manusia. Dia adalah gadis kucing yang gagal meraih cintanya dan meninggal dengan penuh penyesalan. Kisah cintanya hampir sama dengan apa yang dialami Shiosu tetapi berakhir tragis. Penanda buku yang dimiliki Chian adalah kenang-kenangan terakhir yang ditinggalkan Mosi untuk kekasihnya yang kemudian terus diwariskan hingga akhirnya dimiliki oleh Chian sebagai keturunannya. Penanda buku itu menaruh sebagian kekuatan Mosi sehingga akhirnya dia muncul sebagai efek yang timbul hubung kembali. Saat membuat penanda buku itu Mosi berharap agar manusia dan suku kucing yang saling mencintai dapat hidup bersama selamanya. Segali itulah yang memberikan perlindungan kepada Chian serta memberikan kekuatan untuk Shiosu agar dapat mempertahankan wujud manusianya dalam waktu yang cukup lama. Mosi tidak menyangka harapannya bisa menjadi kenyataan dan dia sangat bersyukur. Semua kembali seperti semula tetapi ada satu hal yang harus diselesaikan yaitu mencari pelaku di balik pemburuan kucing. Semuanya kembali bersatu termasuk Meng Meng serta detektif lokal yang ikut membantu. Dalam prosesnya Chian harus pindah dari rumah lamanya karena proyek pembangunan pemerintah. Dr. Luo datang memberikan hadiah sebagai ucapan selamat atas dibukanya toko buku Chian yang baru. Tidak lama dari itu kabar mengejutkan datang dari Xiaosu yang mulai mencurigai Dr. Luo. Xiaosu pernah melihatnya bertransaksi dengan seorang pria yang pernah menangkapnya. Chian yakin bahwa itu hanya kesalahpahaman karena Dr. Luo yang dia kenal adalah sosok yang baik. Ternyata apa yang dikhawatirkan Xiaosu adalah fakta. Selama ini Dr. Luo mengetahui keberadaan suku kucing yang datang ke bumi dan dialah sosok psikopat yang telah membunuh kakakak Xiaosu untuk diteliti. Dr. Luo juga sudah lama menyadari bahwa Xiaosu berasal dari planet kucing setelah dia pertama kali membantunya di rumah sakit. Pria misterius yang pernah menangkap Xiaosu ternyata adalah kaki tangannya yang bertugas untuk memburu para kucing untuk dijadikan bahan eksperimen. Hadiah sebelumnya yang dia berikan kepada Xiaon menyimpan kamera tersembunyi. Dia menunggu kesempatan untuk menyelinap dan menculik Xiaosu untuk diteliti. Ketika Xiaosu menghilang semua orang segera mencarinya dan Linmo datang membawa kabar terbaru. Kenalannya berhasil mengikuti pria misterius yang pernah menangkap Xiaosu dan menemukan tempat persembunyiannya. Sementara itu Dr. Luo yang sangat terobsesi dengan planet kucing mendesak Xiaosu untuk membawanya ke sana. Tidak lama kemudian Xiaon dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Xiaosu. Dr. Luo lebih tangguh dari dugaan tetapi akhirnya dia terpojok ketika polisi mulai mengepungnya. Dr. Luo menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. dia percaya tindakannya tidak melanggar hukum karena tidak ada undang-undang yang dapat menjeratnya. Pada kenyataannya banyak binatang terlantar atau kehilangan habitatnya karena ulah manusia sementara dia hanya melakukan eksperimen. Xiaosu berteriak berkata bahwa semua makhluk hidup itu memiliki perasaan yang bisa merasakan cinta dan rasa sakit. Meski tidak terlahir sempurna seperti manusia bukan berarti setiap binatang bisa diperlakukan sesuka hati. Tindakan Dr. Luo tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun dan dia harus dihukum meski tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Setelah berusaha untuk tetap sabar Xiaon akhirnya berlari menerjang Dr. Luo dan menjatuhkan diri bersamanya. Dr. Luo terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Kemudian dia mengalami gangguan jiwa setelah sembuh. Sementara Xiaon hanya mengalami luka ringan. Insiden tersebut mendapat perhatian luas setelah diungkap oleh media dan setelah apa yang terjadi Lin Mo memutuskan untuk pulang. Kini dia tidak punya penyesalan apapun setelah mengetahui kebenaran dibalik kematian kekasihnya. Lin Mo berpesan kepada Xiaon untuk menjaga Xiaosu dan dia pamit untuk pergi. Pada akhirnya Cian bisa melanjutkan hidupnya bersama Xiaosu dengan bahagia. Begitu juga dengan Xiaow yang akhirnya melamar Ming Ming. Mereka telah melalui banyak hal mulai dari suka, duka, riang, dan gembira. Luka di hati tak akan pernah sembuh jika terus mengingatnya. Ada saatnya untuk melihat ke belakang tapi bukan untuk dibawa kembali. Relakanlah meski itu tidak mudah dan lepaskanlah meski itu membutuhkan waktu. Itulah hidup yang terkadang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Luka merupakan bagian dari cinta dan cinta adalah kekuatan misterius yang menjadi bagian dari kehidupan. Satu hal yang gila dan sulit untuk dijelaskan. Tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Meski terkadang cinta itu menimbulkan luka tapi percayalah bahwa cinta juga dapat mengobatinya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.